Arti jubah hitam yang dipakai Lionel Messi kalah angkat trofi Piala Dunia 2022. Argentina sukses menjadi juara Piala Dunia 2022 setelah menang 4-2 atas Perancis pada Senin. 18 Desember 2022 malam WIB, ada pemandangan unik pada penyerahan trofi setelah final Piala Dunia dini hari tadi. Kapten Timnas, Lionel Messi, terlihat mengenakan jubah hitam saat mengangkat trofi Piala Dunia 2022 tersebut. Ternyata, jubah hitam ini memang sudah disiapkan sejak awal untuk dikenakan kapten Timnas manapun yang menang turnamen ini. Presiden Viva Gianni Infantino dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani terlihai juga mengenakan jubah yang sama pada final Piala Dunia 2022 tadi malam. Jubah apa yang dikenakan Lionel Messi tersebut? Gamis tersebut dikenal dengan sebutan beast yang merupakan pakaian tradisional di Jazirah Arab. Gamis ini sudah dipakai oleh masyarakat Arab selama ribuan tahun. Meski beast ini sudah sangat terkenal. Namun tak sembarangan bisa dipakai di acara-acara santai yang tidak formal. Beast bukan pakaian sehari-hari. Jubah ini disimpan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan dan biasanya dipakai. Sebagai simbol status oleh orang-orang seperti keluarga kerajaan dan orang kaya. Beast telah menjadi pilihan pakaian. Formal bagi politisi, ulama dan individu berpangkat tinggi di negara-negara Teluk Arab, Irak dan negara-negara di utara Arab Saudi. Jubah tradisional ini dimaksudkan untuk membedakan status dan posisi mereka yang memakainya. Sebab biasanya, beast ini dibuat dengan tangan dan hanya orang-orang kaya yang mampu beli. Inilah mengapa seni menjahit beast merupakan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehadiran beast akan selamanya menjadi pengingat di mana Piala Dunia 2022 digelar. Apalagi foto Lionel Messi-Messi mengangkat trofi Piala Dunia dengan pakaian tradisional Arab ini akan menjadi foto ikonik. Sepanjang zaman, Lionel Messi pakai jubah hitam saat angkat trofi Piala Dunia 2022. Momen ini menarik perhatian pencinta sepak bola. Momen itu terjadi beberapa saat setelah Messi menerima medali emas di atas kodium juara. Sebelum mengangkat trofi bersama, Timnas Argentina, Emir Qatar memakaikan lapulga kain transparan berwarna hitam dengan list emas. Sang mega bintang menerimanya dengan senyuman dan tampak gagah setelahnya. Dia tak sabar mengangkat trofi yang diidamkan. Sejak kecilnya itu. Lantas apa arti dari jubah tersebut? Berdasarkan laman Arab News, itu merupakan jubah beast. Ini pakaian tradisional atau jubah panjang yang digunakan kaum pria di Arab. Jubah ini dibuat dari bahan dasar benang wall atau sutera berwarna krim, putih, coklat, atau hitam. Awalnya beast hanya digunakan bangsa Arab pada musim dingin, tapi seiring berkembangnya zaman, beast kini menjadi pakaian kebesaran yang dikenakan untuk menghadiri acara formal. Semakin ke sini, penggunaan beast semakin dihormati. Jubah ini bisa menunjukkan strata sosial menengah ke atas di kalangan bangsa Arab. Terima kasih telah menonton!